Jadi kalau sebelumnya sudah di-mention di opening tadi bahwa kalau kita lihat startup itu juga baru closing round kan ya. Jadi dia baru mendapatkan pendanaan dan saya melihat ini adalah salah satu bentuk dari nasionalisasi bisnis mbak. Di mana untuk growth dia melihat lagi dari sisi manajemennya apa yang untuk dia untuk sustainability. Jadi secara makro kalau saya melihatnya ini masih sustain. Jadi dia masih growing. Hanya memang perlu dilakukannya rasionalisasi bisnis. Rasionalisasi bisnisnya ini untuk dia men-stepping stone dia untuk ke market yang lebih panjang. Makanya itu dilakukan. Dan nilainya kan kita lihat 5% dari total. Jadi ya memang kita melihat berdampak tetapi dia berdampaknya itu lebih kepada makro ekonomi untuk sustain. Dan dia juga baru closing round. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang badai mungkin kita bukan sifatnya badai tapi lebih kepada bagaimana yang kita alamin ini bisa untuk menempuh melewati sustainnya ini sampai nanti insya Allah kita bisa lebih optimal mbak di kedepannya. Baik. Kita akan tanyakan menurut Avensido seperti apa Pak Edi? Oke jadi kami para investor baik itu angel maupun venture capital maupun korporasi memang melihat bahwa ini suatu proses pendewasaan dari ekosistem startup dan investasi di Indonesia. dimana kan memang ya ini kan kita kan juga relatif muda ya ekosistem kita kan berdiri berapa tahun 2010 gitu kan 2012 gitu ya jadi 12 tahun lah kurang lebih gitu kan. Ya memang selama ini kan naik terus ya yang namanya valuasi startups itu ditopang oleh investor. Tapi saat ini kan ya kita udah mengalami pandemi terus sekarang ya kita melihat sudah menjelang resesi bahkan Pak Presiden Republik Indonesia pun mengatakan bahwa tahun depan akan tahun yang berat begitu ya. Jadi dan di dunia kita ada istilah winter is here atau winter is coming mungkin lebih tepatnya winter is here ya. Tapi menurut saya seberapa dinginnya winter ini dan menurut saya langkah-langkah yang dilakukan oleh antara lain yang tadi sudah sebut ya Sendit, Toko Kripto, Lingkaja dan sebagainya. Itu memang ya kita tidak sukai tapi itu lebih baik begitu daripada startupnya tutup. Jadi kita sebagai investor kita mengapresiasi jika ada founders atau management startup yang berani mengambil keputusan sulit yaitu adalah efisiensi. Tapi efisiensi itu kan bentuknya macam-macam bisa pengurangan produk bisa pengurangan fitur penundaan ekspansi dan termasuk memang PHK gitu. Tapi biasa kan teman-teman media kan yang disorotkan yang bagian PHKnya tapi yang lain-lainnya kan mungkin kurang terekspos. Tapi menurut saya semua langkah efisiensi itu ya kita harus apresiasi. Kita tidak memang tidak disukai memang disisa ya bukan kita senang dengan penderitaan orang gitu. Cuma memang daripada perusahaannya tutup, langkrut yang lebih baik efisiensi agar bisa survive. Baik, jika memang ini adalah proses pendewasaan artinya ke depan ini masih akan banyak startup yang juga akan melewati proses ini? Kita harus lihat satu persatu ya. Jadi memang kita tidak bisa membedakan menggeneralisasi semua startup akan melakukan ini. Karena beda-beda, satu beda sektornya. Ada beberapa sektor yang mungkin akan sangat terdampak oleh adanya resesi, ada yang mungkin malah diuntungkan. Sama seperti pandemi gitu kan. Pandemi yang lalu itu beberapa startup seperti yang bermain di hospitality dan sebagainya jeblok. Tapi health tech contohnya diuntungkan. Agri tech juga karena kita ada kebutuhan untuk suasembada pangan dan sebagainya. Quick commerce juga diuntungkan selama pandemi gitu. Jadi satu, tergantung sektornya. Yang kedua, tergantung stage-nya. Stage-nya apakah memang dia early stage atau growth stage atau late stage. Ya, by definition in theory seharusnya memang kalau sudah growth stage, sebuah startup ya dia sudah punya path to profitability atau malah syukur-syukur dia sudah profit. Beda dengan yang early stage yang memang masih mengandalkan bakar uang. Nah, terkait bakar uang ini juga beda-beda. Jadi poin yang ketiga, ya itu adalah bisnisnya apa? Model bisnisnya apa? Apakah B2C, business to consumer? Atau B2B, business to business? Atau B2B to C, business to business to consumer? Atau ada juga direct to consumer, ya macam-macam lah bisnis model. Jadi memang itu marketing strateginya beda, bakar uangnya beda, juga mungkin path to profitability-nya juga akan berbeda. Terima kasih.